Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo hari ini kita bikin cemilan untuk makanan anak-anak kita ya. Oke, teman-teman mau tahu resepnya? Di sini resep-resepnya. Di sini aku ada jamur Hioko, 7 potong, sama tahunya, 1 potong. Ini tahunya mau aku potong kecil-kecil. Ini tahunya kita potong kotak-kotak. Ini jamurnya mau aku potong. Kita potong panjang-panjang kayak gini ya, diiris. Kita potong kayak gini ya, jamurnya. Kita iris panjang-panjang. Kita tahu yang tadi ada kepotong-potong, mau aku goreng dulu ya. Ini kita goreng sampai mateng ya. Ini tahunya udah mateng ya, teman-teman. Kita matiin api, kita angkat ya tahunya. Sekarang kita masukin jamurnya ya, tadi udah dipotong-potong. Kita masak dulu. Kalau kalian yang nggak vegetarian, bisa tambahin bawang putih ya. Gue siung aja masukin. Tahunya kita masukin juga. Ini aku masukin kecap manis. 3 sendok makan ya. Nanti kalau kurang, kita tambahin lagi. Ini kita masukin air, 50 mili. Ini penyedap rasa, 1 sendok teh. Garam, 1 sendok teh. Merica bubuknya, setengah sendok teh ya. Ini aku tambahin 50 mili lagi ya. Kecapnya aku mau tambahin, 1 sendok makan lagi. Ini kita masak sampai mateng ya, teman-teman. Ini mau aku tambahin telur, 1 butir. Kita kocok ya. Kita langsung aduk ya telurnya ya. Teman-teman, tadi saya udah tambahin air lagi ya, 50 mili. Jadi total airnya 150 mili semuanya. Lalu kita angkat ya, ini udah mateng ya. Teman-teman, ini sudah jadi ya. Masakannya, bahan-bahannya gampang didapat. Dan cara pembuatannya juga mudah ya. Nah, teman-teman, jangan lupa ya. Untuk mendukung terus channel Aintanggerang. Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga video-video Aintanggerang bermanfaat. Terima kasih.